Samis 31 Maret 2022, pengalaman kontek-kontekan perkara sotolatural berlangsung kembali secara Nami Rungkurnia. Saya menyatakan bahwasannya Nami Rungkurnia ingin dikonfirmasi pada tahun 2020 ini, memang memiliki Kepulauan Sike sebagai presiden nasional ini. Semikianlah persekuruan perkara sotolatural ini berlangsung kembali secara Nami Rungkurnia ingin memiliki sesi kronologi yang terkait pada status Nami Rungkurnia. Pernah berjabat sebagai presiden nasional ini tahun-tahun perkara sotolatural ini tahun 2007 hingga tahun 2008, dimana kontek menyatakan bahwasannya Nami Rungkurnia hingga tahun 2018 definitif masih berstatus sebagai presiden nasional ini. Pernah berjabat menyatakan sertifikat ataupun status Nami Rungkurnia sehingga berjabat waktu 2 tahun antara 2007 hingga tahun 2010. Kontek terhubung menyatakan hal ini sejujurnya keterlihatan juga kepada pengangkatan status Nami Rungkurnia sebagai projek persentuhan ini untuk presiden nasional ini. Singkatan selanjutnya dari keanggotaan gerakan mahasiswa nasional Indonesia yang bersentuhkan nama Irwan Rungkurnia. Kontek terhubung menyatakan pemilihan selalu sebagai presiden nasional ini di sepanah Nami Rungkurnia sehingga dilangsungkan secara nasional yang mengikutkan daerah daerah Indonesia yang memiliki domisili basis gerakan mahasiswa nasional Indonesia. Terselenggara pada tahun 2018 kontek terhubung menyatakan antara tahun 2010 hingga tahun 2018. Tepat terdasar pengangkatan Nami Rungkurnia sebagai presidium nasional ini juga. Konteknya menyatakan bahwasannya selalu dikomponasi. Setidaknya minimal 2 juta orang anggota Gini ini pernah memilih Nami Rungkurnia sebagai presiden nasional ini. Mana konteknya terhubung dari tahun 2022 ini, Nami Rungkurnia masih diakui untuk statusnya sebagai presiden nasional Gini ini. Ataupun memiliki status tinsa keanggotaan Gini di tanah presiden. Kontek terhubung menyatakan dengan sialah tersekeruan, ketersangkaan, ataupun pelaku supernatural yang dimaksudkan oleh penari 665 menurutku. Menyakut kita bagian ini. Untuk menyatakan, pada mulanya konologi hal ini sebetulnya berkaitan kepada anggotaan dari nama Ewan Kornel, dikenakan mahasiswa nasional Indonesia. Tepat, pada akhir-akhir penjabatan status sebagai senap mahasiswa dari nama Ewan Kornel, Menteri Kemahasiswaan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Yang mana konteknya menyatakan Nami Rungkurnia, lalu kemudian mendapatkan simpatik dari Gini ini. Karena masuk sebagai anggota Gini pada tahun-tahun akhir penjabatannya di senap mahasiswa. Kontek dulu menyatakan, ini jenang awal dari kronologi ketersangkaan sepulang pelaku supernatural atas nama Ewan Kornel juga. Yang mana konteknya menyatakan bahwa senyap mahasiswa nasional Indonesia, sejujurnya memiliki istiadat ataupun kultur bersuprannatural juga di dalam perangkatannya. Yang mana menyangkut politik keadaan nasional Indonesia, kontek menyatakan setelah tahun reformasi 98, sehingga telah kembali dikenali oleh para anggota Gini ini. Namun tidak benisian kepada nama Ewan Kornel. Maka dari momen kontek konfirmasi ini, kontek dulu menyatakan keadaan masyarakat nasional Indonesia, mencocokkan telekomunikasi dan kontak sepulang terangkutan anggota Ewan Kornel untuk keterkaitan sepatu sepulangkan aktivitas sepulang tersebut, sementara juga dikenali. Kontek dulu menyatakan merupakan agenda sepenuhnya keterkaitan historikal nasional Indonesia, politik nasional Indonesia, sementara juga kode dukun di dalamnya. Kemudianlah dukun tersebut juga merupakan bagian dari serikal Gini ini yang perlu dikenali ataupun diketahui oleh nama Ewan Kornel. Pada menyatakan Presidium-Presidium Nasional Gini ini sebelum dari nama Ewan Kornel, juga mengalami hal serupa, mengalami perkara supernatural, ataupun juga tersangkut pada politik bermetidu supernatural, yang tidak mereka kenali. Namun kemudian teranulit karena masa kepiawaian politik mereka yang telah berakhir. Kontek menyatakan status sebagai Presidium Nasional Gini ini sehingga termasa waktu hingga akhir hayat hidup yang bersangkutan, di mana dalam hal ini termasuk juga nama Ewan Kornel. merupakan tingkat keanggotaan Gini ini yang diterima oleh setiap anggota Gini ini. Dengan latar belakang persyaratan sehingga kecewaian ataupun ketokohan politik mahasiswa mereka, yang termasuklah dalamnya perfiguran dari nama Ewan Kornel sebagai sifat yang diantar ataupun ditaksir oleh Gini ini untuk tinggalkan di Presidium Nasional Gini ini. Dan lalu kemudian, berstatus sebagai Presiden Nasional Gini ini pula. Namun terdapat bahwa sehingga nomor Ewan Kornel sehingga merupakan projek persontohan Gini ini untuk pemilihan raya Gini ini se-Indonesia. Pengangkatan status Presiden eksis juga di dalam Gini ini. Namun terdapat bahwa secara bersama juga, waktunya sesungguhnya Presiden di dalam organisasi Gini ini setelah eksis ataupun ada sudah tahun-tahun sebelumnya juga sebenarnya bukan hanya pada momen nama Ewan Kornel ini. Namun kemudian, karena menyangkut kepada perintisan eksistensi perkara supernatural di tahun-tahun beli ini, nama Ewan Kornel dicap ataupun ditempel sebagai projek persontohan pertama Gini ini untuk pemilihan raya ke Presidenan Nasional Gini ini. Namun kontak mengetahkan tidaknya 2 juta orang anggota Gini ini di Indonesia pernah memilih nama Ewan Kornel sebagai Presiden Nasional Gini ini. Hingga tahun 2022 ini, masih menjabat sebagai Presiden Nasional Gini ataupun bersepatu ketingkatan, ketingkatan, ketingkatan Gini ini ke arah Sosiden. Namun kontak mengetahkan hal ini merupakan program fitik politik dari nama Ewan Kornel yang perlu untuk diautentikatikan ataupun dikonfensikan dengan pengetahuan umum juga. Yang berkaitan pula sebagiannya kepada perkara supernatural yang dimaksud perseteruan internal keorganisasian Gini ini. Namun kontak mengetahkan hal ini sebenarnya menyangkut pula penganggilan konfensi message of pentagram satan nama Ewan Kornel kepada Gini. Ketanya mengetahkan dosis kepercaman tersebut termasuk atau senaman Gini. Namun tidak pula tertang-terang Gini ini dicap setenter sebagai message of pentagram satan seperti yang dimaksudkan oleh internet A.D. 66 senaman Ewan Kornel yang berkaitan diperkaitan. Kemikianlah konfensi ini diminginkan untuk dikonfirmasi ataupun dikublikasikan oleh Nama Ewan Kornel. Contak terlalu menyatakan bahwasannya Nama Ewan Kornel definitif sesungguhnya bersesuaian dengan klaim-klaim internetnya. Sebenarnya sesungguhnya simpatik untuk perkara sepenaturan yang masukkan di dalam 866 klaim-klaim internetnya. Terima kasih. 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 sebetulnya diakui ataupun diperiksi oleh kalangan JNI ini Kota Medan Sumatera pada tahun-tahun tersebut, dimana untuk yang menyatakan nama rongkongan ini, sebetulnya pada mulanya adalah hanyalah rekomendasi gelapang dari JNI ini Kota Medan Sumatera Utara untuk pengangkatan Residium Nasional JNI ini, JNI bisa pembunuhannya disenggarakan untuk yang menyatakan demikian. Dan kemudian tidak berduga oleh JNI ini Kota Medan Sumatera Utara, nama rongkongan ini terpilih sebagai Residium Nasional JNI ini. Pada tahun-tahun pertama ini, di tahun 2007 ataupun 2008, dimana perlu dikonfirmasi sejujurnya pengangkatan tersebut termasuk atas nama ketungan kalangan ustaz dari jalan, domisili alamat kerabat dari nama rongkongan ataupun taman dari nama rongkongan. Demikianlah nama rongkongan ini sejujurnya pernah bertahun sebagai Presidium Nasional JNI ini ataupun Presiden Nasional JNI ini di tahun-tahun perkarahan. Sejauh, nama rongkongan ini pernah dibukung ataupun dikampanyekan dan terpilih sebagai Presidium Nasional JNI ini. Yang rongkongan terlalu menyatakan perkara supernatural yang masih tahu yang terakhir nama rongkongan penasaran ini sejujurnya juga berstatus ambigu untuk keterkaitannya, ketertangkannya kepada JNI ini sejujurnya itu. Tidak mula-mulanya, di mana nama rongkongan ini sejujurnya 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 super natural yang sama ketersangkaan dari luar kalangan JNI ini juga. Kondok terlalu menyatakan pada mulanya termasuk juga kepada oknum kepolisian lomita bernama JNI ini. Kondok terlalu menyatakan kita bertemu dengan JNI Ketamilani Sematota dan mempertahankan nama rongkongan ini sebagai rongkongan JNI ini ataupun juga kecokohan, kemaskipuan, dari universitas Sematota. Kondok terlalu menyatakan serupa demikian, yang lalu kemudian berlanjut kepada merekomendasikan nama rongkongan ini untuk sepatu sebagai presiden nasional JNI ini atas nama JNI Ketamilani Sematota. Kondok terlalu menyatakan bahwasannya perlu untuk dikonfirmasi juga perkara super natural yang menyangkut kepada JNI ini sungguhnya keterkaitan kepada kalangan Suku Batak, Ketamilani Sematota yang lalu kemudian sungguhnya berkaitan kepada persoalan jidang utah tambah lepan ataupun perbencilan. Tapi kepesangkannya sungguhnya menyangkut orang-orang di luar kalangan JNI Ketamilani ataupun Sumatera Utara yang namun pun dapat diaksikan termasuk juga lah JNI di dalamnya secara tidak langsung karena Suku Batak tersebut yang tak terhubung mengatakan JNI Ketamilani. Bahwasannya secara keanggotaan JNI ini dikatakan bahwasannya JNI Ketamilani ataupun Sumatera Utara juga memiliki keanggotaan yang termasuk juga kalangan-kalangan di luar kampus seperti juga para fleman atau masih juga titik-titik rangkutan dan lainnya termasuk juga lah alumni-alumi dimana kontek mengatakan bahwasannya status ketersangkaan ataupun pelaku supernatural animat yang terhadap 166 setelah film ini secara ambigu termasuk juga lah JNI ini pada akhirnya yang mana pada momen perkembangan terbaru supernatural yang ke tahun 2022 ini konteknya mengatakan keanggotaan DINI DINI JANG tetap juga masih terikut tentang terlibat dengan status sebagai persangkat atau berlaku aktivitas yang dimasukkan oleh NAMERON KURNEL terlalu dari konfirmasi tentang NAMERON KURNEL untuk pengurusan perkara yang dimasukkan oleh penerahat NAMERON KURNEL yang dimasukkan oleh konteknya menyatakan tentang pengurusan keterugian keuangan atau peribat secara nama komponen termasuk juga lah dipayakan ataupun rencanakan secara belum tentu termasuk oleh DINI yang terting harus nama DINI hal ini dimasukkan karena ketergaitan pula tentang ketergaitan DINI termasuk juga terhadap perihal ramainya bidang usaha tambah ban ataupun perbenjelan yang dimasukkan oleh NAMERON KURNEL Indonesia yang termasuk juga di Kota Medan Sumatera Utara yang masih perlu untuk di konfirmasi kembali oleh DINI ketergaitan pengurusan keuangan atau reward perkara secara nama di ruang koment mereka terfokus termasuk pada perihal ramainya tidak usaha tambah ban ataupun perbenjelan yang dimasukkan oleh internal 16.66 ruang koment di Kota Medan untuk menyatakan pengurusan dari konfirmasi ketergaitan versi teknologi perkara yang ingin juga sempurna menyangkut tentang status ketokohan dan juan dari NAMERON KURNEL di kalangan mahasiswa yang sempurna secara terjana menyangkut perkara persintahan yang mengakibatkan kecemburuan ataupun dendam kos rumah termasuk diantara kalangan ini kepada NAMERON KURNEL kontek menyatakan pernah NAMERON KURNEL ini bisa disintakan oleh anggota GEMIN termasuk juga talangan mahasiswa dari Universitas di Kota Medan kontek menyatakan demikianlah lalu kemudian perkara supernatural ini terkait kepada NAMERON KURNEL secara selanjutannya yang selanjutnya perlu juga untuk dikonfirmasi hingga tahun 2020 terkemungkinan masih juga terkait kepada perisal persintaan dimaksud di mana kontek menyatakan tetap kata komplek supernatural tersebut tidak termasuk juga keturunannya anak-anaknya juga tidak termasuk mereka itu sudah menikah tidak berkeluarga sudah berumah tangga anak-anak ini juga termasuk dimana secara kronologi diurut-urutkan berkemungkinan hal ini masih berkaitan kepada persoalan persintaan di tahun-tahun berlalu pada nyatakan bahwasnya Namel Konel definitif ditemburukan untuk status pernah menjabat sebagai Presiden Nasional Presiden Nasional di Dukung di Jawa yang termasuk atas nama talangan kerabat Namel Konel yang berdumusi alamat di Jawa pada nyatakan demikianlah tungguhnya polenik ataupun terpengingan di kata Medan Sumatera terhadap nama Irwan Konel yang sejujurnya merupakan ketokohan keterkenalan kemasukan dari onor di kata yang disemburukan dan yang juga bersteru sejujurnya keterkaitan perkara sukonatural yang dimaksudkan oleh 1666 Irwan Konel sekitar di keterlalu terlebih dahulu terima kasih dan update untuk conference ini dapat ditemukan melalui internet social media juga dengan mengetik ID 1666 pasien SDM atau PMI di proses dari One Konel Google Facebook Twitter Tunggak dan tempat juga YouTube 166 pelanggan staff ini dikabkan terima kasih pada GININ Indonesia dan sampai jumpa GININ saya sirup mahasiswa pada harian keenam Allah menjuta kan Indonesia seturut serupa sebetulitas question 166 pelanggan staff ini kita bertahan untuk konfirmasi aliran internasionalnya pada alien family internasional karena kita kaitkan juga 166 pelanggan staff ini saya setakati sebagai pakaian original 666 centrium saat nama alien internasional untuk memuntung deklarasi programmatik setengah mata wangil temut logo simbol 666 kepemilikan alien family di sejak dari milen ini hingga menuju masa depan terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Suan Kiasi dan Salam Salam Data thank you very much and see you again on internet 666 1 kod shafi min share me conference for progress about this experience phenomenon of matra international delivery contact confirmation authority conversations alien farm isa national etery yang Terima kasih telah menonton!